Hari Putra salah satu kontestan LIDA 2020 membuat heboh penggemar Lesti Kejora. Pria yang menjadi perwakilan dari Provinsi Jango itu terang-terangan mengungkapkan isi hatinya kepada Lesti yang juga seorang juri bagi hari dalam ajang pencarian bakat tersebut. Hal tersebut terungkap lewat channel YouTube Agus Gilang dalam program Bunda Dona Show. Gilang Birga yang selaku menjadi Bunda Dona perlahan tapi pasti membongkar hubungan mereka berdua. Pria yang biasa di sapa hari itu secara terang-terangan menceritakan awal mendekati Lesti hingga sempat minde. Hari mengaku awalnya takut jadi omongan, karena masih seorang peserta dan bukan siapa-siapa. Mendengar cerita hari yang seperti berbelit-belit, akhirnya Lesti pun buka suara dan menceritakan awal mula hari deketin dirinya. Jadi ceritanya gini biar gak berbelit-belit. Jadi dia awalnya DM terus balesnya lama seminggu, dan lain-lain. Terus aku tuh kalau dicek orangnya dingin. Terus dia cerita sama Rara, karena aku deket dengan Rara. Terus lama-kelamaan dia tahu karakter aku seperti dingin, dia udah abis itu wah dan sempat ketemu dalam latihan secara tidak sengaja. Ketika ditanya tentang kriteria calon istrinya, Hari mengungkapkan jika Lesti termasuk salah satunya. Ada gak kriteria Lesti menurut Hari untuk menjadi masa depannya atau istrinya? Tanya Bunda Dona. Hari mengaku jika melihat Lesti itu sudah dari dulu ketika masih mengikuti ajang pencarian bakar. Dia sama orang tua itu anak yang patuh banget, nah tipikal hari itu dia sayang sama orang tuanya dulu, pasti dia anaknya baik, ucap hari putra. Terima kasih telah menonton!